jumpa lagi di Jaribu TV sesuai permintaan kalian, kita review yang satu ini juga ini adalah Redmi Note 11 Pro 5G ini adalah varian tertinggi dari jajaran Redmi Note 11 Series yang belum lama ini dibawa Xiaomi masuk resmi ke Indonesia sesuai namanya, ini adalah smartphone yang sudah siap untuk 5G di Indonesia prosesor nya juga sudah lumayan kencang untuk kelas harganya dan untuk smartphone yang dirilis di tahun 2022 fiturnya sudah pasti banyak di sini, dan khas Redmi Note Series ok, mari kita lihat saja bagaimana kemampuannya sebenarnya Redmi Note 11 Pro 5G, ini dibawa untuk hadir resmi ke Indonesia bersama dengan Redmi Note 11 Pro yang sudah pernah kita review dan juga Redmi Note 11 nah, review untuk kedua smartphone yang tadi itu sudah kami tayangkan sebelumnya jadi, bisa cek 2 video review itu biar tahu apa saja bedanya dengan yang satu ini oh iya, Redmi Note 11 Pro Series ini sudah bisa didapatkan eksklusif di BliBli di BliBli, ada jaminan 100% ORI pasti gratis ongkir, pengiriman produk cepat, dan tidak perlu khawatir karena dengan BliBli tukar tambah, kamu bisa mendapatkan produk smartphone ini menggunakan desain frame atau bagian sisi smartphone yang flat sama seperti yang lain-lainnya desain flat ini memang seperti tren, jadi banyak banget dipakai akhir-akhir ini smartphone tahun 2022 itu banyak banget yang pinggirnya itu flat seperti ini ya termasuk Redmi Note 11 dan Redmi Note 11 Pro juga sama seperti itu juga Xiaomi menyebut Redmi Note 11 Pro 5G ini punya bentuk modis desain manis frame-nya terbuat dari polikarbonat sementara bodi, sisi depan dan belakangnya menggunakan gelas ada 3 opsi warna untuk smartphone yang satu ini ada Atlantic Blue, ini warna unik yang kita pakai untuk pengujian karena namanya ada Atlantic, mungkin dari tadi sudah memperhatikan yang dipegang di tangan saya makanya kalau terkena cahaya ini ada efek seperti permukaan air gitu ya keren ya biru-birunya ini ya lalu ada juga yang Graphite Grey dan Polar White dimensinya adalah 164,19 x 76,1 x 8,12 mm dengan bobot di 202 gram ini sama persis dengan dimensi dan ukuran dari Redmi Note 11 Pro yang versi 4G ya, ini memang bukan smartphone yang tipis-tipis banget tapi dia juga tidak terlalu tebal sih Redmi Note 11 Pro 5G ini juga punya rating IP53 tentunya jadi dia splash proof bisa tahan terhadap percikan air kalau cuma hujan-hujan doang, aman tapi jangan dicemplungin ke air dengan sengaja ya splash proof ya, bukan tenggelam proof, beda itu nah, kita lihat di sisi kanan tombol power sekaligus fingerprint scanner ada di sini lalu ada tombol volume up and down lalu dari atas kita lihat ada Infrared Blaster khas banget Xiaomi ya ada mikrofon, ada speaker juga di sini lalu ada audio jack 3,5 mm di sisi kiri, ini kosong di bawah kita lihat ini adalah SIM tray nah, ini SIM tray-nya hybrid jadi bisa pakai 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 microSD kemudian ada USB Type-C, ada mikrofon dan ada speaker yang kedua di sini jadi, speaker-nya ya pakai dual speaker di sini dari depan kita lihat ini adalah layar 6,67 inci Dot Display panelnya Super AMOLED ya, Super AMOLED saya ulang lagi ya, karena banyak yang nanya Super AMOLED ya ini adalah layar Full HD Plus 2400 x 1080p refresh rate-nya 120Hz fitur-fiturnya ada banyak juga ya ada Sunlight Display, ada Reading Mode 3.0 ada SGS Eye Care Display juga di situ dan tentunya, dia dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5 untuk brightness, dia 700 nits di HBM dan 1200 nits untuk Peak Brightness nya hasil pengujian kita maksimum, dia mencapai 450 nits tapi itu untuk penggunaan Indoor Indoor 450 itu sudah terang banget sih sebetulnya untuk color gamut, diklaim menawarkan DCI-P3 kalau hasil pengujian kami, di mode Vivid dia sudah 97,7% sRGB dan 94,5% DCI-P3 di mode Saturated, dia 100% sRGB 99,6% DCI-P3 color volume-nya juga dibuat lebih tinggi bahkan agar saturasi warnanya kelihatan lebih mantep lagi di sini untuk mode Standard, dia 90% sRGB dan 64,7% DCI-P3 lalu, di sini juga ada Earpiece di bezel atas layar kemudian ada kamera Selfie di punch hole di area tengah atas layar ini banyak yang suka nih, punch hole di tengah untuk kameranya, ini adalah kamera 16MP f2.4 dan video recording-nya, sayangnya 1080p 30MP tapi untuk kelas harga ini, rata-rata segitu sih memang beralih ke sisi belakang, kamera utamanya ini katanya adalah kamera Pro Great 108MP wide camera f1.9, autofocus dan sudah mendukung 9-in-1 binning lalu ada kamera Ultra Wide, 8MP f2.2 field of view 118 derajat dan yang satu ini bukan autofocus, ini fix focus dan ada kamera 2MP untuk makro tentunya ada LED Flash untuk kemampuan video bahkan di kamera utamanya, memang masih terlimit di 1080p 30fps untuk fitur-fitur, ada 108MP Mode ada Pro Photo, ada Pro Video jadi dua-duanya bisa manual di foto dan video makro video, movie frame, short video, long exposure, dan banyak lagi eh sebentar, kenapa dia disebut cuma triple camera ya? yang versi 4G kan kuat kamera ya memang cuma triple camera saja tapi yang tidak ada itu memang yang depth camera jadi ya tidak beda sih sebenarnya ya mau foto pakai efek bokeh juga masih bisa kok di sini nanti kita buktikan ya, di dalam tes kamera ya selain kamera itu, sebenarnya tidak ada perbedaan jauh antara Redmi Note 11 Pro 5G dibandingkan dengan yang versi 4G dari sisi desain, dimensi, berat, dan komponen-komponen lainnya mungkin yang beda, adalah yang satu ini ya, SOC nya atau chipset nya, ini menggunakan Snapdragon 695 5G yang 6nm yang satu ini, walaupun kepala 600 ya, kepalanya 6 tapi ini bersaing bahkan dengan 750 nya loh kita sudah pernah tes ya, terpisah ya, 695 ini bukan chipset yang layak disebut chipset seri 6 sebetulnya harusnya seri 7 nih ya ok, untuk RAM RAM nya sudah 8GB LPDDR4X storage 128GB UFS 2.2 masih ada fitur Memory Expansion yang bisa menambah 3GB lagi untuk RAM nya untuk Expansion Slot tadi, dia sudah mendukung microSD sampai dengan 1TB ok, beralih ke sistem pendingin, dia menggunakan Liquid Cool Technology dengan Heatpipe dan Multilayer Graphite Sheet untuk baterai 5000 mAh, charging 67W Turbo Charging OS, dia pakai MIUI 13 berbasis Android 11 iya, memang belum 12 ya, semoga nanti ada update nya untuk fitur Always On Display itu tersedia tapi, opsi nya hanya tampil 10 detik saja jadi, memang belum bisa yang benar-benar terus-terusan tampil untuk Notification LED, memang tidak ada di sini tapi, ada opsi untuk membuat animasi tampil di area tepi layar saat notifikasi masuk dan ini kayaknya dimungkinkan karena dia pakai AMOLED di sini ya atau Super AMOLED tepatnya untuk sensor, ada Accelerometer ada Gyro, ada Proximity Sensor Light Sensor, E-Compass, dan lain-lain ada banyak lah sensor nya ya fitur keamanan tadi sudah dibahas, ada Side Fingerprint Lock lalu ada AI Face Unlock juga ini menarik, untuk haptik feedback nya lagi-lagi Redmi datang dengan Z-axis Linear Motor jadi, untuk mengetik, ini sudah enak banget untuk konektivitas, tentunya 2G, 3G, 4G, dan 5G ya, namanya juga ada 5G-5G nya ya, pasti dia bisa 5G dan harusnya sudah siap untuk seluruh operator di Indonesia untuk Wi-Fi, dia bisa Wi-Fi 5 Bluetooth versi 5.1 ada NFC juga di sini, lengkap dan USB nya tentunya sudah bisa OTG oke, kita langsung masuk ke pengujian performance nya ya kita mulai dengan benchmark AnTuTu 8 tanpa kipas, kita dapat skor sekitar Rp333.000 kalau pakai kipas, kita dapat sekitar Rp341.000 lalu, beralih ke AnTuTu 9 tanpa kipas di kisaran Rp379.000 dan Rp383.000 dengan kipas untuk Geekbench 5, Single Core nya Rp691.000 dan Multi Core di Rp2088.000 kalau kita pakai CPU Throttling Test tanpa kipas, performa CPU turun ke kisaran 87% saja tapi terlihat, kalau performa nya ini bentuk grafik nya agak aneh ya naik turun, naik turun gitu ya kalau kita pakai kipas performa CPU nya turun hanya ke 91% relatif lebih stabil memang masih ada kondisi di mana performa nya naik turun gitu ya tapi relatif lebih terjaga ya, ketimbang tanpa kipas pakai 3DMark Slingshot Extreme, kita lihat grafik skor nya adalah di 2824 3DMark Wild Life Stress Test skor terbaik di 1211 dengan skor terbaik di 1208 jadi konsistensi nya ada di 99,8% kayaknya tidak ada masalah dengan konsistensi untuk GPU ya GFX Bench T-Rex Offscreen 1080p kita dapat 95 fps sementara untuk Manhattan 3.1 Offscreen 1080p ada di 34 fps sebagai catatan, ada opsi pengaturan performa di menu setting baterai di Redmi Note 11 Pro 5G ini tapi saat kita mencoba mode High Performance kita tidak menemukan ada perbedaan yang berarti di hasil benchmark jadi di tes-tes berikutnya kami akan tidak menggunakan mode tersebut saja ya sekarang kita masuk ke gaming PUBG Mobile setting frame rate nya sayangnya hanya sampai di Ultra tapi di setting balance opsi frame rate Ultra ini juga terbuka saat kami coba setting balance Ultra frame rate itu rata di 40 fps batas atas dari setting Ultra ini memang terlalu ringan untuk 695 ayo dong kerjasamanya diperbaiki supaya lebih tinggi lagi settingannya lalu Apex Legends kita coba game yang baru juga banyak banget yang minta ini setting yang terbuka adalah High yang berarti frame rate bisa sampai 40 fps juga game ini kami jalankan di setting kualitas balance dan hasilnya game nya rata di 40 fps saat setting kita tingkatkan ke HD game nya juga masih berjalan cukup nyaman tapi frame rate kadang-kadang turun ke 33-35 fps sesekali ya jadi mungkin kalau mau benar-benar rata 40 fps ya di balance saja kemudian Mobile Legends setting yang terbuka adalah Ultra kami mencoba game ini dengan setting Ultra HD Shadow On hasilnya game bisa lancar di kisaran 60 fps tidak ada penurunan frame rate yang terasa bahkan sampai kami mencoba memainkan game ini 3 kali berturut-turut jadi kalau buat Mobile Legends aman lah, mantep ini kemudian Subway Server sayangnya kami tidak mendapatkan frame rate di atas 60 fps di sini karena refresh rate layarnya mengunci di 60 fps saja jadi ya 60 fps saja, mantep lalu beralih ke Modern Warship game ini bisa jalan di atas 60 fps tapi game ini bisa dikatakan berat jadi setting low pun frame rate nya masih belum bisa stabil di angka yang tinggi saat kondisi masih sepi di awal match kita bisa menemukan frame rate sampai di atas 100 fps tapi pada saat rame, frame rate pelan-pelan turun ke 50-70 fps dan stabil di kisaran segitu sampai battle nya selesai sementara kalau memang tidak mengejar di atas 60 fps setting medium atau high masih bisa digunakan setting medium, frame rate di battle bisa turun ke kisaran 40-45 fps sementara kalau high, bisa sampai 30-35 fps saat battle nya sedang ramai ok, sekarang kita masuk ke Genshin Impact tentunya setting nya di lowest 60 fps saja tanpa kipas, game ini bisa berjalan cukup nyaman di kisaran 50 fps saat jalan-jalan saja di map atau sekitar 40-50 fps saat battle setelah beberapa saat, frame rate akan turun ke kisaran 30-40 fps atau 28-34 fps saat lagi battle tapi tidak lama, frame rate akan balik lagi ke kondisi awal hal ini terus berlanjut sehingga sekitar 20 menit itu bolak-balik begitu saja saat kita main game yang satu ini suhu permukaan setelah 20 menit di sisi depan, titik terpanas ada di tengah atas dengan suhu kisaran hanya 37-38 derajat Celcius saja area tengah hanya di kisaran 33 derajat Celcius sisi belakang itu juga tidak jauh beda dengan titik terpanas hanya sekitar 36 derajat Celcius saat kita mencoba gaming mode nya itu ke performance dari overlay menu yang ada di MIUI 13 frame rate cenderung bisa dipertahankan di atas 40 fps tapi setelah sekitar 15 menit ada penurunan ke 30-40 fps yang hasilnya ya sama saja seperti yang tadi sementara saat menggunakan kipas atau fan grip kami tidak merasakan adanya efek ke frame rate yang didapatkan kisarannya masih mirip-mirip saja dengan saat kami bermain tanpa kipas ini kebayang ya tanpa kipas saja, suhunya sudah tergolong rendah masih bisa di bawah 40 derajat Celcius jadi pakai kipas, sepertinya tidak terlalu membantu secara umum memainkan Genshin Impact di Lowest 60 terbilang mumpuni ini dan nyaman di Redmi Note 11 Pro 5G ini ok, sekarang mari kita tes kamera nya tapi sama Chris ya ok, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Redmi Note 11 Pro 5G ini teman-teman jadi langsung saja kita lihat kemampuan kamera nya seperti apa seperti biasa, hal pertama yang ingin saya lihat itu adalah kemampuan mikrofon untuk menangkap audio jadi ini saya tidak pakai mikrofon eksternal suara yang kalian denger ini adalah suara dari mikrofon si smartphone nya langsung jadi ibaratnya kalian ingin pakai vlogging belum punya mikrofon eksternal jadi apakah masih bisa diandalkan mikrofon bawaannya kalau saya boleh menilai untuk kualitas mikrofon nya sudah termasuk yang cukup oke untuk kelas harganya tidak ada masalah dari saya jadi kalau misalnya belum punya mikrofon eksternal mikrofon bawaannya ini sudah cukup lah kalau dari segi kualitas gambarnya sendiri jadi kalau saya lihat dari layar ini sudah cukup detail jadi gambarnya cukup tajam juga dan satu hal yang saya agak kurang suka jujur aja ya itu adalah dari karakter warnanya kalau saya lihat di layar warna kulit saya ini terasa kuning banget ya gambarnya itu kayak serasa ada filternya padahal ini nggak pakai filter sama sekali bawaannya kayak begini sebagai gambaran ini saya kasih lihat perbandingannya dengan Redmi Note 10 Pro tahun lalu deh kurang lebih kayak begini perbandingannya kalian bisa lihat kan karakter warnanya beda sekali untuk resolusinya ini saya rekam di resolusi Full HD 30 fps dan sayangnya memang maksimal di situ ya nggak bisa lebih menariknya ini sudah ada stabilizer jadi kalau misalnya kalian bawa jalan kayak begini itu videonya sudah stabil jadi nggak ada masalah lalu ini adalah perekaman kamera utamanya ini saya rekam di resolusi Full HD 30 fps sayang sekali ya untuk kelas harganya ini mentok di Full HD 30 fps aja nggak bisa lebih Full HD 60 fps nggak bisa 4K 30 juga nggak bisa ya sayang sekali ini entah kenapa apakah ini keterbatasan SoC atau memang dari Xiaomi nya belum buka saya juga kurang tahu dan yang pasti untuk sekarang nih saat ini sampai saat video ini dibuat resolusinya mentok di sini aja dari segi stabilizer juga kalau boleh jujur ya menurut saya sih untuk kamera utamanya stabilizer ini seperti belum maksimal ya jadi menurut saya penanganan guncangannya itu masih belum terlalu bagus seperti yang melihat padahal ini masih terang kalau misalnya sudah gelap itu wajar tapi ini masih terang jadi gambarnya belum stabil-stabil amat lalu ini adalah hasil dari kamera ultrawidenya si Redmi Note 11 Pro 5G jadi seperti ini hasilnya sudut pandangnya cukup lebar ya dan resolusi videonya maksimum di Full HD 30 fps juga kalau itu wajar lah untuk kamera ultrawide kalau sudah malam hasilnya kayak begini ya untuk kamera selfie-nya agak disayangkan noise-nya banyak sekali ya saya ngerasa seperti mekanisme noise reduction-nya tuh gak bekerja kemampuan kamera selfie-nya agak di bawah rata-rata smartphone kelas harganya sih bahkan gak lebih baik dari pendahulunya sekarang coba kita lihat dari kamera ultrawidenya waduh noise-nya lebih terasa lagi ya saya kurang rekomen sih pakai kamera ultrawidenya di kondisi seperti ini kalau untuk kamera utamanya masih lumayan noise-nya gak separa kamera selfie dan ultrawidenya masih cukup bisa diandalkan walaupun ya mesti ekstra hati-hati aja karena stabilizer-nya belum maksimal kalau untuk hasil foto, kamera selfie-nya punya karakter yang sama kayak di video tadi entah kenapa tone warnanya ini terasa terlalu kuning seperti pakai filter bisa dilihat aja perbandingannya sama kamera utama dan ultrawidenya ini yang warnanya lebih berdekati asli dari segi kualitas foto, overall bagi saya ini standar bagus untuk kelas harga 3-4 juta tapi belum yang luar biasa dasyat pengalaman secara keseluruhan untuk kelas harganya menurut saya terasa underwhelming sih kameranya si Redmi Note 11 Pro 5G ini agak berat bersaing dengan kompetitor-kompetitornya bahkan dengan keluarganya sendiri semoga update software bisa memperbaiki kualitas kameranya ya oke, sekian dulu tes kameranya kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya oke, kita lanjut dengan pengujian daya tahan baterainya ya local video playback 1080p bisa dapat 18 jam 38 menit ini bukan hasil yang buruk loh udah lumayan oke tapi emang belum bisa dikatakan yang luar biasa bagus juga untuk streaming YouTube 1080p baterai itu berkurang 3% kalau kita nonton selama 30 menit lalu kalau kita mainan TikTok baterai berkurang sekitar 4% untuk scrolling konten selama 30 menit untuk Genshin Impact baterai berkurang sekitar 10% untuk gaming selama 30 menit dengan settingan lowest 60 fps sekarang kita beralih ke charging nya 0-50% membutuhkan waktu 24 menit saja sementara untuk dari 0 sampai penuh dia hanya butuh waktu 1 jam 9 menit nah, ini charging nya lumayan kenceng ya oke, untuk Netflix dia bisa dapat Widevine L1 jadi bisa playback sampai Full HD tapi tanpa fitur HDR untuk YouTube, playback nya sampai resolusi 1080p60 dan belum mendukung HDR ini mungkin salah satu limitasi dari SOC nya saja ya mungkin ya lalu untuk Touch Delay bagaimana? kita pakai aplikasi RealDrum dan tidak terasa ada Touch Delay di sini jadi ya, mantep lah ya untuk WiFi sharing bagaimana? WiFi sharing ini tersedia melalui menu Portable Hotspot oke, untuk harga versi RAM 8GB dengan storage 128GB ini harganya ada di Rp 4.199.000 nah, kalau nanya beli nya di mana? tentunya beli nya bisa di Blibli karena Xiaomi Redmi Note 11 Pro Series itu eksklusif launch hanya di Blibli ada promo perdana XL hemat hingga Rp 900.000 diskon dari bank partner hingga Rp 300.000 atau cashback Blipay sampai Rp 200.000 tentunya syarat dan kentuan berlaku ya selain itu, di Blibli ada jaminan 100% Ori pasti gratis ongkir pengiriman produk cepat dan tidak perlu khawatir karena ada Blibli tukar tambah kamu bisa dapat gadget impianmu dengan harga lebih terjangkau pasti puas? pasti di Blibli langsung klik link yang ada di kolom deskripsi video ini saja ya biar tidak ketinggalan promo menariknya oke, kita masuk ke hal yang perlu di perhatikan SIM tray nya ini Hybrid ini perlu di perhatikan buat yang butuh Dual SIM karena storage internal nya 128GB kalau yang ini nah, pastikan kalau ini sudah cukup karena kalian tidak bisa menambah dengan microSD kalau kalian butuh pakai Dual SIM card lalu kemudian video recording masih terbatas di 1080p 30fps saja untuk kamera depan dan belakang sepertinya sih, lebih asik kalau ada 1080p 60 ya supaya video-video untuk sosial media jadi kelihatan lebih keren saja lalu, belum banyak game yang bisa jalan di atas 60fps padahal layarnya 120Hz ini masih banyak yang terkunci di 60Hz saja layarnya yuk Xiaomi, kerjasama dengan developer nya diperbaiki lagi mungkin supaya game-game nya bisa melepas dan layarnya ini bisa dirasakan kenyamanan nya ya nah, kemudian dia masih menggunakan basis Android 11 untuk sekarang jadi kalau pakai Android 12 harus nunggu sampai update nya nanti datang lalu, desain desain nya ini sama atau nyaris benar-benar serupa ya dengan Redmi Note 11 Pro yang 4G kalau pakai warna yang Graphite, Grey atau Polar White akan sulit sekali dibedakan ya nah, kalau mau beda gimana? yang versi biru ini tentunya yang beda banget dengan versi 4G lalu, jumlah kameranya kalah banyak dari Redmi Note 11 Pro 4G ini perlu diperhatikan ya ya diperhatikan perhatikan bahwa ini bukan masalah tidak ada efeknya ke kemampuan kamera secara keseluruhan kok ya tidak masalah kan, jadi kalau dia cuma triple kamera dari sisi hal yang menariknya tentunya performa nya terbilang baik untuk smartphone di kelas nya yang dirilis di tahun 2022 ini Snapdragon 695 ini kalau dari sisi performa tidak terasa seperti Snapdragon 600 Series tidak, lebih seperti 700 Series kemudian, layar Super AMOLED dengan tampilan khas AMOLED yang keren color gamut nya sudah bisa sampai 100% sRGB, bahkan 100% DCI-P3 lalu dia masih punya Audio Jack, ini sangat membantu untuk yang tidak mau pakai TWS dan konektivitas 5G ini siap untuk 5G, sebuah konektivitas selular standar yang baru yang akan semakin dikembangkan, bahkan di Indonesia lalu, dia punya stereo speaker dengan volume yang cukup lantang dan kualitas nya ya oke lah, memadai untuk kelas harganya Pro Mode juga tersedia untuk foto dan video dan Pro Mode nya juga aktif di kamera wide, ultra wide dan bahkan makro juga kemudian untuk hasil kamera, nah itu sudah dibahas sama Chris tadi ya lalu dia punya infrared blaster buat yang sudah terbiasa dengan smartphone Xiaomi dan biasa mengendalikan TV mungkin pakai infrared blaster nya di sini masih ada kemudian sensor-sensor juga terbilang lengkap untuk kelas nya lalu, IP53 iya, kayaknya Xiaomi akan membuat semua handphone nya jadi IP53 atau paling tidak di seri Redmi jadi IP53 semua walaupun ini bukan waterproofing, tapi paling tidak dia bisa menjaga dari percikan-percikan atau mungkin pas kena hujan atau mungkin ketumpahan air tidak sengaja pada saat lagi makan itu bisa langsung dikibas saja airnya masih aman ya, pada akhirnya Redmi Note 11 Pro 5G ini bisa dikatakan smartphone 5G all-rounder yang menarik di kelas menengah di harga yang masih relatif terjangkau kelebihan yang dimilikinya ini bisa dikatakan merata di berbagai aspek kalau storage 128GB dan slot SIM Hybrid serta perekaman video yang hanya 1080p 30fps ini bukan masalah buat Anda bisa jadi ini adalah salah satu smartphone yang menarik di kelas harganya dan, karena dia sudah 5G kalau kalian mau menggunakan dalam jangka waktu yang panjang rasanya ini akan jadi sangat-sangat menarik terutama kalau daerah kalian mungkin sudah diincar untuk segera dihidupkan 5G nya saya Dilvan, Jagat Review TV